Intro Taukah kamu bahwa setiap 8 detik ada 1 orang yang membutuhkan transfusi darah? Namun, menurut data dari PMI, stok darah di Indonesia itu masih jauh di bawah standar WHO. Kira-kira, kenapa ya Sobat PMI? Kok partisipasi masyarakat di Indonesia itu masih terbilang rendah untuk mendonorkan darahnya? Halo Sobat PMI, selamat pagi, siang, dan malam. Kembali kita di segmen favorit kita, yaitu Dosis Dr. Ngeksis. Bersama saya Dr. Simon, dan kita akan membahas seputar manfaat donor darah. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata masih ada lho kepercayaan-kepercayaan yang salah di masyarakat Indonesia, sehingga mereka enggan untuk mendonorkan darah mereka. Misal, ada yang mengatakan, wah, kalau donor darah itu gak ada manfaatnya, hanya sakit doang, seperti itu. Ya, memang sih, terus terang sakit ya karena ditusuk dengan jarum walaupun tidak seberapa. Namun, jika lo mengerti manfaat yang bisa diberikan dalam waktu jangka panjang ke depan, itu gak ada bandingnya. Karena itu, langsung saja, apa aja sih manfaat dari donor darah? Manfaat yang pertama, jika lo mendonorkan darah kita secara suka rela, adalah kita akan mendapatkan beberapa pemeriksaan yang gratis. Misal, seperti pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, hemoglobin, dan juga golongan darah. Dan setelah darah kita diambil, kita juga akan dilakukan 4 parameter pemeriksaan penyakit yang serius, loh. Seperti HIV, Sifilis, Hepatitis B, dan juga Hepatitis C. Bayangkan, ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang cukup mahal, tapi bisa didapatkan secara gratis ketika mendonorkan darah. Manfaat selanjutnya yang kita dapatkan jika lo mendonorkan darah secara suka rela, adalah kita akan memiliki penurunan risiko terkena penyakit jantung dan pebuluh darah atau kardiofaskuler. Ada penelitian yang mengatakan jika lo kita mendonorkan darah, maka kadar kolesterol jahat dan triglycerida dalam darah itu akan turun. Dimana yang kita tahu bahwa kolesterol jahat itu terlibat dalam mekanisme penyakit terbentuknya plak-plak lemak di pembuluh darah atau yang kita kenal dengan istilah atherosclerosis. Jadi, jika lo kita mendonorkan darah, maka kita memiliki penurunan risiko terkena penyakit jantung ataupun bahkan stroke. Manfaat yang selanjutnya adalah akan terbentuk produksi sel-sel darah merah baru. Dimana kita tahu bahwa sel darah merah itu berguna untuk mendistribusikan oksigen ke tubuh kita. Jadi, jika lo ada sel darah merah baru, maka sel darah merah itu akan jauh lebih efektif untuk mendistribusikan oksigen sinetubu kita akan tersupply dengan baik. Kemudian, manfaat yang keempat. Jika lo dari tadi kita membahas manfaatnya terhadap tubuh kita, ternyata donor darah juga memberikan manfaat bagi jiwa psikologis kita loh, Sobat PMI. Jadi, bayangkan saja, jika lo kita mendonorkan darah kita, tiap tetes demi tetes darah kita, itu dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Tahukah kamu, satu kantong darah bisa menyelamatkan tiga nyawa di sekitar kita? Bukankah akan ada perasaan bahagia yang timbul dalam hati kita? Dan, manfaat yang terakhir, tapi tidak kalah penting, yaitu adalah bahwa PMI itu bisa memberikan apresiasi bagi setiap pendonor yang setia. Yang telah melakukan donor darah dengan rekuasi tertentu, maka akan diberikan apresiasi, penghargaan, ataupun snack gratis mungkin, dan juga pemerintah pun juga terlibat untuk mengapresiasi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai manfaat donor darah. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Yuk, segera daftarkan dirimu di PMI terdekat untuk mendonorkan darah secara sukarela. Tunggu apa lagi? Mari kita menyelamatkan nyawa di sekitar kita. Untuk episode selanjutnya, Sobat PMI mau bahas apa? Yuk, kita komen di bawah. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton!